Dua ruangan di SMPN 1, Jenawi, Karanganyar, Jawa Tengah, rusak akibat tertimpa material tanah longsor, dampak hujan deras pada Senin malam 1 Januari 2024. Dua ruang tersebut adalah ruang tata usaha dan satu ruang kelas. Para guru dan karyawan sekolah bekerja bakti mengevakuasi barang dari ruang kelas yang jebol di Terjang Longsor. Mereka juga memindahkan berkas-berkas maupun buku dari bangunan itu. Kepala SMPN 1, Jenawi pada selasa 2 Januari 2024 mengatakan longsor terjadi pada Senin malam sekitar pukul 9 malam. Akibat kejadian ini pihak sekolah memulangkan lebih awal para siswa. Pihak sekolah bersama Pemkap Karanganyar akan mempertimbangkan untuk relokasi sekolah. Pasalnya kejadian longsor sering menimpa SMPN 1, Jenawi. Kita cari segala alternatif yang mungkin, jadi sudah kita koordinasikan. Kalau ada tempat yang memungkinkan untuk kita jadikan tempat relokasi, barangkali itu adalah alternatif terbaik untuk membuat suasana belajar-mengajar menjadi lebih tenang, aman. Selanjutnya untuk dua ruangan sekolah yang rusak, Pemkap Karanganyar akan segera memperbaikinya. Akibat peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai 400 hingga 500 juta rupiah. Dari Karanganyar, Jawa Tegah, Denik Apriyani, Kantor Berita Antara, mewartakan.